Al-Fatihah 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 Pada hari di mana Peristiwa itu terjadi Itu tepat pada tanggal 4 Februari 2021 Di hari Kamis Pukul 14.30 Alhamdulillah Seluruh santri yang berjumlah 33 orang Yang berada di pesantren Al-Ihsan Boarding School Dua yang ada di Teneraya Pada pukul 16.30 Kita sudah mengevakuasinya Jauh sebelum Peristiwa Munculnya Atau keluarnya Material dari bawah Tanah Masih Mengeluarkan gas Kita sudah mengevakuasi Seluruh santri Itu Pondok pesantren Al-Ihsan Boarding School Yang ada di Kubang Raya Dan semua dalam keadaan selamat Dan juga para ustad Juga selamat Dan tidak ada satupun Yang mengalami cedera Dan semuanya dalam keadaan baik Proses pendidikan juga berjalan dengan baik Dan Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salah satu hikmah Yang kami rasakan dari musibah ini Kita mendapatkan banyak Perhatian dari berbagai pihak Semua pihak Ikut membantu dalam Proses Penyelesaian Terhadap Sumur Yang mengeluarkan gas Ini karenanya kami Ucapkan ribuan terima kasih Jazakumullahu khairan Atas segala Bantuan Perhatian yang telah diberikan kepada Pondok pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau Dan seluruh pihak terkait Yang telah membantu Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Atas perhatian Bantuan Pertolongan yang telah diberikan kepada Pondok pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang bisa membalas Segala bentuk perhatian Dan bantuan yang telah diberikan Karenanya kepada Seluruh kaum muslimin dan muslimat Terutama ayah dan bunda Wali santri Al-Ihsan Boarding School Riau Untuk Tidak khawatir Karena Anak-anak kita semua dalam keadaan baik Dan mereka Tetap melanjutkan Proses Pendidikannya Di Pondok pesantren Dan insya Allah Kita akan melewati ujian ini dengan baik Karena kami mohon Doa Dukungan dari semua pihak Agar Segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kami bisa Melewati ujian ini dengan baik Dengan penuh kesyukuran Dengan penuh kesabaran Dengan penuh keistikamahan Dan insya Allah Musibah ini Menjadi anugerah Tadkala kita melihatnya dengan Kacamata iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu akan banyak hikmah Yang bisa kita petik dari peristiwa ini Terima kasih sekali lagi atas Semua pihak yang telah Memberikan Perhatian Bantuan Dukungan Baik moral maupun material Hanya Allah Yang bisa membalas segala kebaikan Dari semua pihak yang telah Menolong, membantu Memberikan perhatian terhadap Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau yang Cabang yang kedua di Tenayan Raya Itu saja dari kami Atas nama Pondok Pesantren Dan juga Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau Kami Ucapkan terima kasih Aku lukau lihada Wa astaghfirullah liwalakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih